Intro Ujian terbuka program doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada bagi saudara Nur Widya Stuti akan segera dimulai Demi kelanjaran jalannya ujian terbuka pada pagi hari ini kami mohon selain tim penguji dan promovendus selama ujian terbuka berlangsung untuk mematikan mikrofon dan tidak menampilkan video atau gambar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selalu Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Ketua Tim Penguji Bapak Profesor Catur Sugiyanto MA PhD Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada Membuka Ujian Terbuka Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim Ujian Terbuka bagi Saudari Nur Widya Stuti dengan ini dinyatakan dibuka Terlebih dahulu saya akan bacakan ketentuan ujian terbuka dokter dengan sistem daring pagi ini Pertama ujian berlangsung selama 60 menit dibagi 8 orang penguji masing-masing kurang lebih 7,5 menit lama ujian dihitung sejak promotor mulai mengajukan pertanyaan pemberian waktu kepada penguji diatur dan dikendalikan oleh Ketua Tim Penguji yang kedua pertanyaan supaya diajukan satu persatu dan tidak tiga atau empat pertanyaan sekaligus apabila jawaban dianggap berkepanjangan agar dihentikan yang ketiga pertanyaan dimulai oleh promotor ko-promotor tim penilai dan terakhir tim penguji selanjutnya saya perkenalkan tim penguji ujian terbuka dokter bagi saudari Nur Widiasuti tim penguji terdiri atas satu Profesor Triwido M.E.C. Dev. PhD sebagai promotor dan sekaligus anggota penguji Ardianto Fitradi M.E. PhD ko-promotor sebagai anggota Profesor Dr. Sam Subarsaleh M.S.C. tim penilai sebagai anggota Ahmad Akbar Susamto M.Phil PhD tim penilai sebagai anggota Sekarutami Setiastuti M.E.C. PhD tim penilai sebagai anggota Arti Diatun Aji M.E.C. PhD tim penguji sebagai anggota Dr. Ahmad Mahfati M.E. tim penguji sebagai anggota dan Dr. Sri Suharse MSC tim penguji sebagai anggota Saya sendiri Cator Sugianto Kapurus S3 Ilmu Ekonomi mewakili Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Umbudsak Gajah Mada sebagai Ketua Sidang Selanjutnya Saya persilahkan Bapak Profesor Dr. Tri Widoto MSC PhD Selaku promotor Memperkenalkan Calon Doktor Dilanjutkan Dengan Memberikan Pertanyaan Pertanyaan Silahkan Baik Terima kasih Profesor Cator Sudah Bunyikah? Sudah Terima kasih Profesor Cator Atas Waktu yang Diberikan Dibadah Saya Pertama Saya Pengen Mengenalkan Calon Promovenda Ini Adalah Dosen Juga Di Widya Wihwaha Saya Kira Semuran Saya Pak Profesor Profesor Sam Subar Kenal Widya Wihwaha Mungkin Yang Gak Kenal Pak Pak Akbar Dan Kebawahnya Itu Gak Kenal Tapi Kalau Kenal Kita Kenal Widya Wihwaha Itu Di Luanu Kita Biasanya Nyambing Ngajar Di sana Bunur ini Adalah Dosen Dosen Di sana Dan Mengambil Program Doktor Di tempat Kita Saya Yang Promotornya Dan Kompromotornya Pak Arfi Ardiano Fitradi Yang Sekarang Jadi Penguji Juga Saya Kira Banyak Hal Yang Sudah Kita Lakukan Baik Pak Arfi Maupun Pak Saya Sendiri Dan Juga Bunur Dalam Desertasinya Oleh karena itu Yang kemudian Siap Untuk Diujikan Pada Pagi hari Ini Terima Terima Kasih Pak Profesor Kemudian Dilanjikan Dengan Pertanyaan Pertanyaannya Adalah Judul Dari Desertasi Ini Adalah Analisis Kesenambungan Fiskal Di Indonesia Pak Tri Wajahnya Tidak Kelihatan Pak Tri Gimana Wajahnya Tidak Kelihatan Mungkin HP-nya Di Mungkin Bunur Bisa Berikan Ilustrasi Yang Sederhana Apa Yang Dimaksud Dalam Desertasi Kesini Bukan Fiskal Yang Dimaksud Dalam Desertasi Menggok Silahkan Terima 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 Prof. Mohon Ijin Saya Menyapa Bapak Ibu Yang Hadir Pada Ujian Hari Ini Khusususnya Kepada Deman Penguji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kesinambungan Fiskal Adalah Suatu kondisi Ketika Pemerintah Bisa Membiayai Anggaranya Tanpa Kendala Yang Berarti Kesinambungan Itu Bisa Bersifat Dinamis Artinya Pemerintah Bisa Menganai Anggaranya Dari Waktu 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 Dan Yang Tidak Akan Menimbulkan Akumulasi Utang Yang Berlebihan Bagi Negara Itu Sehingga Tidak Mengurangi Ruang Fiskal Untuk Negara Itu Menjalankan Fungsi-fungsi Yang Berkaitan Dengan APBN Terima Kasih Pada Pada Range Berapa Kalau Dari Seri Ibu Yang Dihasilkan Pada range Berapa Itu Kesinambungan Fiskal Fiskal Kita Sinambung Atau Jadi Kesinambungan Baik Jadi Disertasi Saya Dibagi Dalam Tiga Isi Isi Yang Pertama Itu Mengukur Ambang Batas Kesinambungan Fiskal Di Indonesia Kemudian Isi Yang Kedua Menguji Kesinambungan Fiskal Di Indonesia Dari Pengukuran Ambang Batas Yang Menggunakan Empat Metode Salah Satu Metodenya Adalah Mengukur Berapa Ambang Batas Utang Yang Bisa Ditoleransi Untuk Mempertahankan Kesinambungan Fiskal Itu Nah Seperti Kita Ketahui Bersama Bahwa Indikator Kesinambungan Fiskal Itu Paling Tidak Ada Dua Yang Pertama Adalah Rasio Utang Terhadap BPP Kemudian Rasio Defisit APBN Terhadap BPP Dan Juga Rasio Defisit Primer Terhadap BPP Nah Jika Jika Dilihat Dari Data Empiris Indonesia Untuk Rasio Defisit Selama Ini Masih Di Bawah Ambang Batas 3% Jadi Masih Memenuhi Ketetapan Undang-Undang Kemudian Batas Maksimal Rasio Utang Terhadap BPP Maksimal 60% Juga Masih Terpenuhi Namun Jika Dilihat Dari Rasio Keseimbangan Primer Terhadap BPP Sejak Tahun 2011 Indonesia Sudah Mengalami Defisit Untuk Rasio Keseimbangan Primernya Nah Pada Perhitungan Saya Jika Dilihat Dari Rasio Utang Terhadap BPP Maka Ambang Batas Maksimal Indonesia Adalah 50,9% Jadi Pada Saat Ini Dengan Rasio Utang Terhadap BPP Kurang Lebih 30% Itu Masih Memenuhi Ambang Batas Kesinambungan Fiskal Jika Dilihat Dari Indikator Itu Itu Berlaku Sebelum Pandemi Kalau Pada Tahun 2000 Ini Kita Ketahu Bersama Bahwa DPS Sudah Mencapai 6,7% Jadi Memang Data Yang Digunakan Adalah Data Sebelum Tahun 2020 Jadi Jika Dari Rasio Utang Terhadap BPP Angkanya Batasnya Adalah 50,9% Kemudian Jika Dilihat Dari Rasio Keseimbangan Primer Sekarang Ini Kita Sudah Tidak Memenuhi Syarat Untuk Kesinambungan Saya Saya Kira Begit Baik Pak Cator Saya Kembalikkan Lagi Pak Cator Terima kasih Prof Berikutnya Pak Ardianto Fitradi Silahkan Terima kasih Pak Cator Atas Waktunya Sebelumnya Selamat Untuk Unur Sudah Mencapai Tahap Ini Tahap Perakhir Dari Program Dokteral GND Pertanyaan Saya Pertama Bunur Tadi Bunur Sudah Menyebutkan Angkanya Batasnya 50,9 Kemudian Menurut Salah Satu Pendekatan Yang Probabilistik Namanya Sampai 69% Begitu Mengacu Pada Posisi Utang Indonesia Yang Sekarang Saya Tidak Bisa Mendengar Maaf Sudah Terdengar Suaranya Halo Bunur Apakah Dengar Sekarang Sudah Mulai Terima kasih Jadi Kalau Melihat Tadi Batas Yang Disampaikan Bunur 50,9 Kemudian Dari Tulisan Disertasi Bunur Yang Kemudian Pendekatan Probabilistik Mencapai 69% Nah Dari Posisi Utang Indonesia Sekarang Yang Sudah Sampai Hampir 6.000 Triliun Kira-kira Strategi Apa Yang Harus Dilakukan Pemerintah Indonesia Untuk Bisa Menjaga Keseimbangan Antara Kebutuhan Keuangan Negara Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Jangka Panjang Terima kasih Pak Arti Jadi Jika Dilihat Bagaimana Caranya Supaya Utang Yang Ada Kecendolongan Semakin Meningkat Ini bisa Diantisipasi Agar Tidak Terjadi Default Dan Masih Bisa Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Karena Salah Satu Motivasi Melakukan Defisit Fiskal Atau Utang Itu Adalah Dengan Tujuan Untuk Mempertahankan Atau Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nah Dari Dari Sisi Penerimaan Maka Yang Harus Dilakukan Oleh Indonesia Adalah Memperbaiki Rasio Pajak Karena Seperti Kita Lihat Bersama Bahwa Rasio Pajak Di Indonesia Masih Lebih Rendah Dibanding Negara-negara Lain Di ASEAN Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Kemudian Bagaimana Kaitannya Dengan Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Banyak Studi Yang Sudah Dilakukan Untuk Melihat Bagaimana Dampak Utang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Hasilnya Memang Menunjukkan Bahwa Dampak Itu Tergantung Juga Variable Variable Lain Salah Satunya Adalah Variable Belanja Negara Jadi Yang Di ISE Yang Ketiga Tentang Bagaimana Dampak Belanja Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Kondisi Negara Sedang Defisit Di sana Terlihat Bahwa Jika Belanja Produkif Itu Ternyata Masih Berdampak Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Meskipun Negara Dalam Keadaan Defisit Nah Hasil Riset Yang Lain Menunjukkan Bahwa Semakin Tinggi Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB Itu Menunjukkan Bahwa Dampak Belanja Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Akan Tidak Signifikan Nah Selain Mengendalikan Rasio Utang Terhadap PDB Maka Hasil Riset Yang Lain Juga Yang Juga Mendukung Bahwa Alokasi Belanja Pemerintah Itu Juga Menentukan Bagaimana Dampak Utang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nah Negara-negara Yang Mengalokasikan Belanjanya Untuk Produktif Lebih Besar Ternyata Memperoleh Pertumbuhan Ekonomi Yang Lebih Tinggi Dibanding Negara-negara Yang Alokasi Belanjanya Lebih Ke Arah Belanja Konsumsi Jadi Kesimpulan Saya Yang Bisa Saya Terpendek Jawabannya Adalah Pemerintah Harus Mengantisipasi Lojakan Utang Ini Salah Satu Caranya Adalah Dengan Meningkatkan Rasio Pajak Meskipun Itu Nanti Juga Ada Dampaknya Karena Memang Rasio Pajak Di Indonesia Ini Masih Lebih Rendah Dibanding Negara-negara Lain Kemudian Yang Kedua Pemetakan Alokasi Belanja Lebih Ditujukan Kepada Belanja Produktif Agar Masih Bisa Berkontribusi Pada Pertumbuhan Ekonomi Saya Kira Begitu Terima Kasi Satu Lagi Pertanyaan Mungkin Ini Pertanyaan Pertama Kali Ketika Kami Membaca Disertasinya Bu Nur Dari Berbagai Pendekatan Yang Dilakukan Di SS1 Terutama Untuk Mengukur Batas Hutang Itu Bisa Dilaborasi Tidak Mana Yang Terbaik Dan Mengapa Itu Menjadi Yang Harus Dipilih Begitu Metode Pendekatan Itu Yang Harus Dipilih Silahkan Baik Terima Kasih Pak Arfi Jadi Untuk Negara Yang Masih Harus Terus Meningkatkan Pertumbuhan Ekonominya Maka Dari Berbagai Studi Dan Hasil Yang Saya Lakukan Metodenya Adalah Menggunakan Yang Metode Probabilistik Yaitu Mengukur Natural Debt Limit Atau Ambang Batas Rasio Utang Terhadap BPP Nah Itu Adalah Metode Yang Untuk Tetap Bisa Menjaga Momentum Pertumbuhan Karena Kalau Kita Gunakan Metode Misalnya Metode Yang Rasio Keseimbangan Primer Maka Jika Terlalu Ketat Anggaranya Maka Akan Menghambat Laju Pertumbuhan Ekonomi Sedangkan Untuk Metode Yang Lain Itu Hanya Melihat Kecenderungan Metode Yang Kedua Melihat Kecenderungan Kemudian Metode Yang Kediga Melihat Bagaimana Dampak Maaf Jadi Yang Keempat Melihat Dampak Eksternal Penjangan Eksternal Terhadap Kondisi Fiskal Sebuah Negara Jadi Metode Yang Natural Sementara Dari Hasil Kesimpulan Yang Saya Lakukan Itu Dengan Tujuan Untuk Tetap Menjaga Mementung Pertumbuhan Ekonomi Karena Juga Terbukti Di Banyak Negara Yang Ambang Batas Utangnya Sudah Melampaui 60% Tapi Juga Tetap Pertumbuhan Ekonominya Bisa Dijaga Terima Kasih Baik Terima kasih Atas Siap Nye Bunur Saya Kembalikan Ke Pak Cator Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Arfi Selanjutnya Prof. Dr. Sams Barsaleh Dipersilahkan Pak Sam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sekolah Sidang Atas Waktunya Jadi Pertama-tama Saya Ucapkan Selamat Kepada Buk Dan Kepada Komotor Dan Komotor Yang Telah Melakukan Pembimbingan Buat Biasa Jadi Pertanyaan Saya Yang Pertama Bersifat Umum Jadi Dalam Rangka Menjaga Kekitanya Simbangan Fiskal Dalam Jangka Panjang Maka Bagaimana Sebaiknya Kebijakan Yang Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah Yang Pertama Apakah Pemerintah Perlu Meningkatkan Perliman Pajak Agar Mampu Membiayai Belanja Yang Selama Ini Tidak Bisa Dikenuhi Terjadi Soal Depisit Apakah Yang Kedua Mengurangi Belanja Pemerintah Sehingga Pemerintah Tidak Perlu Lagi Menambah Utang Domestik Atau Utang Luar Ngerinya Gimana Kalau Ada Dua Opsi Itu Yang Harus Dipilih Kira Kira Apa Jawaban Promosen Dari Pilih Terima Kasih Prof Jadi Bagaimana Mengatasi Hal Tersebut Jika Dihadapkan Pada Dua Pilihan Pilihan Yang Pertama Meningkatkan Pajak Pilihan Yang Kedua Apakah Mengurangi Belanja Yang Metode Pertama Saya Kira Penting Untuk Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Itu Bukan Bukan Tanpa Data Karena Memang Rasio Pajaknya Yang Masih Lebih Lendah Di Negara Lain Meskipun Pajak Dengan Memperbaiki Sistem Perpajakan Saya Yakin Bisa Ditingkatkan Seiring Dengan Kenaikan Pendapatan Masyarakat Kemudian Yang Kedua Jika Dengan Mengurangi Belanja Kalau Di Teori Yang Sudah Kita Pelajari Pengurangan Belanja Itu Akan Menurunkan Agregat Ini Nah Berarti Akan Menurunkan Pendapatan Masyarakat Dan Juga Itu Akan Berdampak Juga Kepada Pertumbuhan Ekonomi Secara Umum Jadi Pengurangan Belanja Itu Akan Berat Dilakukan Karena Juga Akan Berdampak Yang Lain Nah Upayanya Bagaimana Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Itu Kira-kira Apa Yang Bisa Dilakukan Untuk Kalau Di Penerimaan Peningkatan Penerimaan Pajak Biasanya Yang Dilakukan Ada Dengan Intensifikasi Dan Extensifikasi Serta Penegakan Hukum Pagi Para Yang Melanggar Pajak Jadi Pajak Dipermudah Basis Pajak Diperluas Dengan Catatan Itu Tidak Mengakibatkan Kontraksi Ekonomi Oke Terima kasih Pertanyaan saya Yang kedua Ini Berkaitan Dengan SI2 Jadi Pertanyaan saya Adalah Hal Apa Saja Yang Dapat Menebabkan Pemerintah Dapat Merespon Dengan Baik Kenaikan Utangnya Dengan Meningkatkan Surplus Primernya Padahal kita Sudah Defisit Nah Itu Gimana Jalan Keluar Kalau Dari IC2 Data Yang Dikunakan Adalah Mulai Tahun 1970 Sampai Tahun 2018 Nah Di Primer Itu Terjadi Yang Mulai Rutin Terus Terjadi Pada Tahun 2011 Sampai Sekarang Jadi Kalau Dari Situ Memang Masih Ter Dari Data Yang Saya Gunakan Ketika Itu Memang Keseimbangan Primer Di Tahun Tahun Amatan Itu Masih Banyak Yang Positif Nah Ketika Keseimbangan Primer Sudah Dalam Posisi DPC Sejak Tahun 2011 Bagaimana Pemerintah Merespon Hal Itu Terhadap Kenaikan Kasi Utang Jadi Besarnya Keseimbangan Primer Atau Divisit Primer Itu Memang Fluk 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 yang saya sebutkan, kalau enggak salah dari hasil perhitungan fungsi yang saya dapatkan itu dengan rasio utang 50,9 tadi, dengan keseimbangan primer 5,4, kalau enggak salah, itu memang arahnya sudah pemerintah tidak bisa lagi merespon kenaikan defisit primer. Terima kasih. Oke, terima kasih, Saudara Nur. Yang demikian Pak Petra Figang, saya kembalikan waktunya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Somsubar. Berikutnya, Pak Akbar, silakan. Terima kasih, Prof. Chat. Bu Nurweda Stutis, pertama selamat atas pencapaian Anda hingga ujian terbuka ini. Pertanyaan saya yang pertama sifatnya agak umum. Jadi Anda membuat tiga esai, dan di tiga esai itu Anda menggunakan data dengan periode yang berbeda-beda. Jadi misalnya untuk esai pertama Anda menggunakan data periode 2000-2018, esai dua itu periode tujuh puluhan sampai 2018. Lalu kemudian esai tiga juga berbeda. Nah pertanyaan saya, mengapa kok berbeda-beda? Baik. Untuk esai dua dan esai tiga, saya menggunakan data mulai tahun 1970 sampai dengan tahun 2018. Sedangkan untuk esai satu, ada empat metode itu salah satu metode pun harus menggunakan tahun yang berbeda. Dikarenakan kalau yang metode yang sudden stop, metode yang keempat itu alasannya adalah saya tidak mendapatkan data utang pemerintah dalam satuan mata uang asing dan satuan mata uang domestik. Sehingga waktu yang bisa saya lakukan hanya ketersediaan data yang ada di situ. Nah sedangkan untuk esai satu secara keseluruhan yang tiga metode, saya gunakan mulai data tahun 2000 sampai dengan tahun 2018, itu juga berkaitan dengan ketersediaan data. Tentu saja karena metode di esai satu itu tidak melakukan estimasi, menghitung dengan data yang pada ring waktu tertentu dan menggunakan tata rata, juga di sana ada kelemahan-kelemahan yang akan muncul dari hasil perhitungan yang saya lakukan. Nah jadi alasannya itu kalau untuk tahun, untuk yang isu dua dan isu tiga, sepanjang waktu itu bisa dilakukan. Namun itu pun ada kelemahan berkaitan dengan data time series-nya, yaitu data tentang belanja pemerintah, belanja produktif. Itu saya mengalami kesulitan datanya pada konsistensi format data dan konsistensi post anggaran. Jadi di sana pun ada kelemahan, namun dari setelah kita cross, akhirnya kita kelihatan bahwa pecenderungan belanjanya memang meningkat. Itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama saya nomor berikutnya, ini khusus untuk ke esai nomor tiga. Jadi di sana Anda menuliskan di bagian rumusan masalah, Anda mengatakan begini, Anda tidak usah buka saya bacakan sedikit ya. Jadi hasil penelitian MPD mengenai pengaruh belanja pemerintah yang digunakan untuk jualan produktif, bla bla, begitu, itu berbeda-beda. Nah perbedaan itu Anda mengatakan begini, perbedaan itu disebabkan karena adanya perbedaan besar yang rasio utang PDB. Pada tahap ketika rasio utang itu rendah, maka belanja pemerintah itu berpengaruh positif. Tetap terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi pada ambang terentu akan terjadi sebaliknya. Artinya belanja pemerintah untuk jualan produktif berkara negatif. Pertanyaan saya adalah, apakah ini berarti bahwa hubungan antara utang pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi itu non-linear? Kalau yang saya uji, tidak sampai membutihkan non-linear, tapi beberapa riset sebelumnya yang juga menjadi ajuan dari riset itu menunjukkan hal seperti itu. Jadi pada ambang batas tertentu, saya lupa nama penelitinya dan taunya, tapi kira-kira ada tiga riset yang mendukung bahwa hubungan antara utang dan pertumbuhan ekonomi itu non-linear. Jadi dari literatur yang sudah saya pelajari, hubungan antara utang dengan pertumbuhan ekonomi itu memang ada yang negatif, ada yang positif, kemudian ada yang sifatnya non-linear. Begitu. Oke. Lalu bagaimana Anda menghubungkan informasi tadi? Karena itu adalah sesuatu yang Anda jadikan sebagai masalah. Dan kemudian ketika Anda menyampaikan itu masalah, lalu bagaimana Anda meresponnya? Dan Anda meresponnya dengan melakukan regresi yang asumsinya adalah hubungan itu linear. Pertanyaan saya, bagaimana Anda membangun logika berpikir di sana, sehingga bisa dijastifikasi antara masalah Anda sebutkan dengan apa yang Anda lakukan sebagai sebuah respon atas masalah itu? Ya. Baik, Pak Akbar. Jadi dari penurunan model dengan dasar mikro, kemudian diturunkan model untuk melakukan estimasi itu, saya mengacu pada riset sebelumnya, Belas Musolini dan Adam Engevan, di sana dilakukan, apa namanya, dikalkikan, dikalkikan, dikalkan para kedua variabel itu, untuk melihat bagaimana pengaruh belanja produktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi yang saya lakukan adalah melihat dampak pengaruh belanja produktif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kondisi negara sedang divisit, dalam kondisi anggaran yang divisit. Nah, caranya metode yang dilakukan mengacu riset sebelumnya itu dengan cara dikalkikan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih, Pak Akbar. Berikutnya, Ibu Sekar, silakan. Terima kasih sebelumnya, Bapak Ketua Sidang, Prof. Chatur. Pertama-tama saya ucapkan selamat, Bu Nur, untuk pencapaiannya sampai di sini. Sudah menyelesaikan risetasi dengan baik. Saya yakin pasti perjuangannya amat-sangat berat. Semoga nanti bisa bermanfaat. Baik, pertanyaan saya sebenarnya tadi sudah ditanyakan oleh beberapa penyelitian sebelumnya. Jadi ini hanya mungkin satu atau dua saja nanti tergantung dari jawaban dari Bu Nur. Di isai pertama, itu ada keterbatasan penelitian ya, Bu Nur. Jadi penelitian ini menggunakan data nilai rata-rata, minimum, maksimum. Kemudian akan sangat dipengaruhi oleh pemilihan periode waktu. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan konteks COVID seperti ini, yang ini kan out of normal gitu ya. Kemudian kita dipaksa untuk depisit untuk sangat lebar gitu ya. Kemudian, walaupun itu mungkin kalau kita nanti rata-rata masih akan tetap aman gitu. Mungkin di bawah, tetap jauh di bawah, dead limit yang ditemukan oleh Bu Nur. Tapi untuk negara-negara yang kemudian dia itu, fiskal policy-nya itu tidak bertanggung jawab gitu ya, istilahnya dalam jangka panjang itu mungkin akan menjadi bahaya. Bagaimana kemudian kita bisa take account of the state dependent dari fiskal policy stansisnya, kemudian misalnya juga nanti ada dari karakteristik negaranya, atau misalnya dari hal-hal yang lain, yang itu mungkin dia akan berubah setiap waktu, dan setiap regime misalnya gitu. Jadi, kalau dilihat Indonesia sendiri, data Indonesia, untuk amlang batas utang itu pernah terjadi lebih dari 60 persen sebagai dampak krisis tahun 1998. Itu selama lima tahun, angka itu apa namanya, tinggi gitu. Empat atau lima tahun. Nah, setelah itu kemudian menurun rasio utang terhadap PTB itu, angka terendah terjadi pada tahun 2012. Nah, setelah tahun 2012, rasio utang terhadap PTB itu merangkat naik pada tahun 2019 kemarin hampir mencapai 30 persen. Nah, pada kondisi luar biasa seperti ini, karena saya menggunakan rata-rata, mungkin belum akan, jika diikutkan juga belum akan terlihat. Tapi sebetulnya di sana terlihat, misalnya pada masa pemerintahan, Kabinet Indonesia Bersatu, itu memang kecenderungannya rasio utang itu terus ditekan menurun. Terus ditekan menurun sehingga mencapai angka terendah dua-dua pemerintahan lagi. Nah, itu mungkin kehatian-hatian yang dilakukan oleh pengambil keputusan tentang pengelolaan utang. Tapi tentu saja di sana ada yang harus diturunkan prioritasnya, misalnya pembangunan-pembangunan yang lain. Nah, kemudian akhir-akhir ini memang ada kecenderungan keberanian untuk menaikkan rasio utang itu. Jadi, kalau bagaimana supaya itu tetap terjaga, jika dari hasil riset maupun yang dilakukan secara pulinggaga, itu memang kemudian di-breakdown begitu, Bu, akan melihatkan negara yang bagaimana yang utang itu ternyata bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Negara yang bagaimana utang itu ternyata tidak lagi berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Bahkan ada juga negara-negara yang harus pangkrut karena utangnya. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Bunur. Menyambung satu lagi pertanyaan di SI pertama, Ibu menggunakan data total utang, sehingga tidak perlu menggunakan weighted average dari suku bunga yield yang sebenarnya banyak sekali maturitinya. Tapi kalau kita melihat saat ini, dengan saat kondisi krisis, kemudian pemerintah bisa meminjam dengan maturiti yang lebih panjang. Nah, kira-kira apakah kemudian ini juga merupakan kelemahan dari metode-metode yang sudah dipakai Bunur di SI pertama, kemudian bagaimana maturiti ini nanti bisa istilahnya dimainkan ya, supaya kemudian rasio utang itu tetap aman. Jadi mungkin pada saat-saat tertentu bisa meminjam dengan maturiti yang lebih panjang atau versus lebih pendek. Kira-kira menurut Bunur bagaimana? Ya, memang saya kira saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan utang baru yang maturitinya lebih panjang, kemudian untuk membaikkan utang yang sudah jatuh tempo dengan biaya utang yang lebih besar. Nah, manajemen utang pemerintah yang dilakukan seperti itu untuk tetap bisa menjaga kesinampungan fiskalnya. Namun sebetulnya ada rem yang sangat, yang bisa pakek, yang nggak pakek, ada rem yang untuk bisa mengendalikan, yaitu keseimbangan primen. Keseimbangan primen ini akan menunjukkan kemampuan suatu negara. Apakah dia bisa membayar utangnya tanpa melakukan utang baru atau tidak. Jadi, kalau orang umum bisa melihatnya seperti itu, meskipun sebenarnya pemerintah melakukan, saya kira manajemen utang tadi, dengan utang baru untuk menutup utang-utang yang sudah jatuh tempo dengan biaya utang yang lebih besar. Saya kira begitu. Baik, Bu Nu, terima kasih jawabannya. Selamat saya ucapkan sekali lagi. Saya kembalikan ke Pak Catur. Menteri Nuan. Terima kasih, Bu Sekar. Berikutnya, Ibu Arti Monggok. Selamat ya, Bu Nur. Sudah mencapai tahap ini. Akhirnya setelah bertahun-tahun berjuang, saya tahu perjuangan Bu Nur yang luar biasa. Terima kasih. Tanyaan saya yang pertama mengajukan halaman 60 sampai dengan 64. Di situ Ibu melakukan berbagai macam simulasi, mengkombinasikan berbagai ukuran dari suku bunga internasional. Kemudian, jadi hasilnya rasio keseimbangan primer terhadap PDB yang diputuhkan untuk mempertahankan kesinambungan fiskal itu bervariasi. Jadi, kalau misalnya dari 0,1 persen, 0,1 persen sampai dengan 14,8 persen. Itu berbagai range. Jadi, di samping dari ini, sekedar eksersis akademik, kalau Ibu itu adalah peneliti, misalnya baik itu konsultasi ke korporat atau konsultasi ke pemerintah, kan harus punya stand bahwa ini loh, rasio keseimbangan primer terhadap PDB yang dibutuhkan untuk kesinambungan fiskal adalah sekian. Jadi, kalau misalnya Ibu Sri Mulyani dikasih tentang 0,1 persen sampai 14,83 persen, itu adalah varian besar. Jadi, apa yang Anda di kesinambungan dalam hal ini? Baik, terima kasih. Arti idealnya memang rasio keseimbangan primer itu positif. Artinya, yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesinambungan fiskal, kan Ibu nggak bisa kemudian memberikan range. Oh, kalau pakai ini sekian persen, kalau pakai ini sekian persen, kalau pakai itu, but you have to have a stand. Ya, sekali lagi, saya hanya dari situ, semakin kecil, deficit-nya akan semakin baik. Ambang batas maksimum, kalau di rata-rata, kurang lebih deficit keseimbangan primernya sekitar 2,5 persen. Jadi, kalau ditanya, pakai simulasi yang nomor berapa? Pakai simulasi yang rata-rata. Yang rata-rata. Pada saat pertumbuhan ekonomi, rata-rata pada saat... Bukan, ini kan ada berbagai macam ya, ada suku bunga internasional, terus itu yang dipakai yang mana? Jadi, pada suku bunga rata-rata, jadi suku bunganya juga saya rata-rata antara suku bunga internasional dengan suku bunga domestik. Kemudian, itu juga saya ambil minimum rata-rata dan maksimum. Jadi, yang dipilih adalah pada saat kondisi suku bunga rata-rata dan juga... Yang berapa persen? Yang berapa persen? Boleh buka buku? Yang berapa persen? Saya tidak... Saya posisi di suku harca, saya tidak membawa buku apapun. Oke. Oke. Cuma, Ibu harus punya stand ya, nggak bisa... Artinya di... Stand academic exercise. Ini bukan sekedar academic exercise, tapi you have to have stand. Jadi, menggunakan ini sekian, menggunakan ini sekian, tapi jangan memberikan a huge range of variation. Ini misalnya, misalnya Ibu kemudian mengirimkan ke jurnal, kan kemudian jurnalnya pasti akan akan nanya gitu. Ini yang dipakai yang mana? Kenapa bisa? Ini kan bukan sekedar academic exercise, you memakai method A, memakai method B, C, D, E, Z, hasilnya sekian gitu. sebagai penelitian, Anda harus punya posisi. Baik. Jadi, pada posisi suku bunga rata-rata dan variable-variable lain pada posisi rata-rata. Baik pertumbuhan itu. Pada posisi rata-rata, berarti yang nomor tiga. Iya, yang nomor tiga. Iya, betul. Yang lainnya kan suku bunga internasional maksimal, minimum. Berarti yang 2,67 persen. sekitar 2,67 persen. Oke. Next time Ibu, kalau menulis jangan seperti ini ya. Jadi, harus punya posisi gitu. Harus diambil salah satu. Jadi, bukan sekedar menunjukkan bahwa pakai method ABC seperti ini. Baik, terima kasih. Jadi, pertanyaan kedua dari ekosum 3.13 ke 3.17. dari page 108 sampai dengan 127. Apa rasionalnya? Kenapa tiba-tiba ada variable di square T minus 1? Mohon paaf, saya halaman. Perjalanan penulisan Ibu dari halaman 108. Iya, itu berarti IC. IC. IC2. 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 Di dari ekosum 3.13 ke 3.17 itu ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk ada B2 T minus 1. Ekonomi rasionalnya apa? Itu kalau rasionalnya apa? Kenapa tiba-tiba muncul D2? utang. Jadi kalau yang berkaitan dengan fungsi reaksi fiskal itu tadinya memang yang model dasar model yang sudah ropas artinya digunakan oleh banyak research itu memang menggunakan respon keseimbangan primer terhadap utang. juga ditambahkan variabel-variabel lain yang di sana. Kenapa ada diskware? Kenapa ada kuadrat? Kenapa ada kuadrat dari utang? Karena jadi dari beberapa penelitian sebelumnya memang menunjukkan bahwa kemampuan respon pemerintah terhadap kenaikan utang itu terbatas. Artinya bisa saja nanti pada posisi tertentu maka pemerintah tidak lagi bisa merespon utangnya dengan meningkatkan keseimbangan primer. Sehingga dari situ dilakukan pengujian pada posisi utangnya dalam bentuk kuadrat. Jadi alasannya adalah di penelitian-penelitian sebelumnya sudah menunjukkan hal seperti itu pada posisi tertentu rasio utang pemerintah itu yang terus meningkat maka pemerintah tidak bisa lagi merespon dari awal modelingnya seperti itu atau ketika dicoba tanpa kuadratik it doesn't work and put on square. Jadi saya dari awal sudah dicoba seperti itu mengacu bagian seperti sebelumnya. Oke jadi seharusnya untuk next time karena ini kan udah dijelaskan jadi perjalanannya tidak ujuk-ujuk ada square jadi perusamaan 3.13 ke 3.17 itu ujuk-ujuk itu nyambung tidak nyambung jadi hal seperti itu perlu diperhatikan I have no further question I'm good Terima kasih Bu Arti berikutnya Pak Ahmad silahkan Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof Pak Bu Nur yang saya hormati selamat kita sampai keadaan ini kerja kerasnya mudah-mudahan terbayar saya akan ada 2 atau 3 pertanyaan yang pertama sangat umum kalau Ibu lulus dokter ini ini dokter dalam ilmu ekonomi publik atau ilmu ekonomi yang lain dokter ilmu ekonomi publik publiknya jadi bukan publiknya adalah konsentrasi ya iya artinya Ibu ahlinya di dalam ilmu ekonomi publik atau makro ekonomi kalau kalau yang saya dalami memang ekonomi publik tapi kan tidak maksud saya ekonomi konsentrasinya ke ekonomi publik ya tetapi disertasi Ibu itu ekonomi publik atau ekonomi makro itu hal yang berkaitan Pak Makati jadi ekonomi publik memang obyeknya adalah pemerintah tentang kesenambungan fiskal itu ekonomi publik tapi menggunakan dasar-dasar mikro maupun makro ekonomi begitu ya kalau menurut saya itu bukan ekonomi publik disertasi Ibu bukan ekonomi publik cuma pendekat makro yang mendekati ke hutang pemerintah tadi pertanyaan Prof. Sam hampir sama dengan saya kalau Ibu mau mengurangi hutang itu berarti kan harus Pak Prof. Sam tadi mengendikonya menurunkan pengeluaran ya menurunkan pengeluaran kalau saya mestinya adalah efisiensi pengeluaran mana yang benar apa dampak efisiensi pengeluaran terhadap perekonomian tadi Ibu sudah kalau yang tadi menurunkan kan kemudian kontraksi gitu ya kalau yang efisiensi perekonomian gimana efisiensi perekonomian akan meningkatkan produktivitas jadi belanja pemerintah difokuskan untuk peningkatan produktivitas dan belanja itu dilakukan dengan bertanggung jawab artinya lebih efisien jadi kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi itu selain tadi menaikkan pajak juga saya saya tidak ngomong naikkan kita fokuskan itu dulu pemilihan belanja yang efisien kemudian juga fokus pada belanja-belanja untuk peningkatan produktivitas contohnya apa belanja belanja yang bisa meningkatkan produktivitas itu bisa belanja untuk sumber daya manusia jadi yang saya teliti belanja produktivitas itu diantaranya adalah belanja untuk pendidikan dan kesehatan meningkatan sumber daya manusia dan belanja modal apakah itu juga dilakukan oleh di APBN kan ya isinya cuma itu aja selain itu juga biaya untuk difokuskan pada biaya untuk mengurangi sorry maaf pada biaya-biaya yang tidak efisien itu saya kadang-kadang begini Bu ingin praktisnya apa apa yang harus dilakukan pemerintah praktisnya terhadap APBN kita terkait dengan pengeluaran contohnya apa itu memberi solusi apa-apa yang harus diefisiensikan itu apa kalau yang diefisiensikan tentu saja apa namanya kan sudah ada setting dan prosedur kemudian ketentuan penggunaan anggaran nah itu dipatuhi kemudian juga kegiatannya sudah dilakukan dengan sesuai kejuannya telah diketatkan masih umum ya tapi gak apa-apa saya kira memang harus ada tulisan yang lain untuk itu nah yang terkait dengan tadi yang belanja yang kedua bukan belanja strategi kedua adalah meningkatkan pajak tadi Ibu membayangkan apa namanya teks rasio kita itu lebih rendah dibanding negara-negara di Asia asumsinya apa Ibu melakukan itu kalau dari data teks rasio kita memang 10 masih 10,4 dan yang lain misalnya seperti Thailand Singapura Kamboja Malaysia Filipina itu sudah di atas 30% asumsinya apa kok berani menaikkan apa namanya menaikkan teks rasio kita usulannya ke sana apa yang diasumsikan diasumsikan masih banyak yang belum mematuhi untuk membayar pajak UGM itu termasuk yang bayar pajaknya lebih besar dari yang seharusnya tanyakan Bu Arti coba masih banyak yang berusaha untuk menghindari pajak apa iya asumsinya adalah bahwa kita itu sama dengan negara lain apakah benar kita itu sama dengan Singapura apakah benar jadi itu asumsi-asumsi yang Ibu harus jadi kalau membandingkan jadi kira-kira apa yang bisa terobosan apa yang bisa dilakukan dengan itu caranya gimana kita mudah sekali out of blue ngomong kita tingkatkan apa namanya rasio pajak tapi bagaimana caranya curuh orang lain mikir kan gak kayak gitu gimana meningkatkan terlalu mudah tapi kemudian negara lain sama itu asumsinya kita sama dengan orang kita beda kita punya Pancasila kita punya Haripur Jadi memang pajak itu sesuatu yang pasti tapi orang lebih suka menghindari pajak jadi bagaimana meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak itu juga salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak kemudian juga objek-objek lain yang belum bisa digali pajaknya itu bisa ditingkatkan termasuk meningkatkan cukai rokok yang akan dilakukan tahun 2021 itu ya kalau rokok memang saya setuju ditingkatkan pribadi Pak ini alasan pribadi setuju cukainya sangat tinggi karena memang dampaknya yang luar biasa pada masyarakat khususnya kesehatan masyarakat pertanyaan ketiga menurut Ibu temuan Ibu yang paling penting dari tiga artikel ini ini yang mana saya melihat yang saya merupakan temuan yang belum saya lihat juga di Indonesia riset seperti itu adalah untuk istri tiga yang berhasil mengestimasi bagaimana dampak pengeluaran pemerintah terhadap pengeluaran produktif terhadap pertumbuhan ekonomi dan terbukti di sana untuk Indonesia belanja produktif itu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi meskipun ketika negara dalam keadaan divisit dan itu kalau dirujuk dengan literatur-literal sebelumnya menunjukkan bahwa ambang batas rasio utangnya memang masih termasuk rendah jadi itu membuktikan juga mendukung riset-riset sebelumnya tetapi riset itu dilakukan di negara lain oke saya kira demikian terima kasih Bu Nur waktu saya kembalikan ke Prof terima kasih Prof terima kasih Pak Ahmad sangat menantang pertanyaannya Bu Nur ya oke berikutnya Bu Asih Mbak Asih monggo masih mute Masih mute Bu Asih ya Bu Asih Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Ternungun Prof. Tator atas waktunya sebelumnya selamat yang luar biasa sehingga sampai pada tahap terakhir dari proses panjang di program dokter selamat pertanyaan ini simple Bu Nur jadi yang pertama kan ada beberapa isai yang Ibu tulis dalam disertasi ini bagaimana ketekatan ketiga isai yang Ibu tulis tersebut dalam menjelaskan kondisi kesinambungan fiskal di Indonesia baik jadi ketika saya menyampaikan Pak promotor Bapak Asih apa saya akan menulis tentang kesinambungan fiskal kemudian beliau menyuruh saya baca untuk literaturnya kemudian saya baca banyak literaturnya sampai saya 6 bulan tidak menemui beliau itu akhirnya saya menemukan bahwa riset-riset tentang kesinambungan fiskal itu terbagi menjadi dua yang pertama adalah mengukur yang pertama mengukur ambang batasnya kemudian yang kedua adalah mengestimasi kesinambungannya nah sehingga supaya saya mendapatkan gambaran tentang kesinambungan fiskal yang utuh maka akhirnya isi 1 itu saya lakukan untuk mengukur ambang batas kesinambungan fiskal kemudian kemudian isi 2 itu mengestimasi kesinambungan fiskalnya nah kemudian karena kesinambungan fiskal ini berkaitan dengan utang pemerintah kemudian utang pemerintah salah satu alasan utang itu adalah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi maka kemudian saya kaitkan utang pemerintah ini dengan pertumbuhan ekonomi tetapi melalui belanja produktif jadi kebaruan dari disertasi ini adalah melihat pengaruh belanja produktif terhadap pertumbuhan ekonomi ketika negara dalam keadaan berhutang jadi ketiga isi itu memang merupakan sebuah apa yang saling melengkapi begitu si Gunur berkaitan dengan yang ibu sampaikan tadi berarti ini kan Gunur sudah cukup menulis banyak mengenai studi mengenai kesinambungan fiskal dari A sampai Z kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah apakah menurut ibu penelitian ibu mengenai kesinambungan fiskal ini sudah komplit atau sudah lebih baik dari penelitian sebelumnya ataukah ada lagi yang perlu dimasukkan di dalam bahasan kesinambungan fiskal untuk penelitian selanjutnya mungkin ada keterbatasan-keterbatasan yang belum ibu sampaikan di sini sehingga nanti keterbatasan itu bisa menginspirasi peneliti lain di dalam melengkapi literatur mengenai penelitian kesinambungan fiskal di Indonesia yang juga saya ingin lakukan yang paling jika ada umur panjang dan rezeki adalah tadi yang apa di atas apa Pak pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan Pak Agar itu memang sebetulnya sudah ingin dilakukan bagaimana melihat dampak utang ini terhadap pertumbuhan ekonomi apakah bentuknya yang nominier tadi itu sangat apa namanya menarik dan mungkin akan sangat bermanfaat untuk kajian-kajian tentang utang pemerintah khususnya di Indonesia sedangkan untuk berkaitan dengan kelemahan-kelemahan isi yang lain misalnya di isi satu tentang kesulitan data misalnya ada ketersediaan data saya kira akan diperoleh hasil yang lebih baik kemudian disimulasikan secara lebih detil baik periode waktunya maupun variabelnya saya kira masih banyak topik-topik yang akan bisa diteliti di sana kemudian kalau yang isi dua itu sudah banyak dilakukan dan di sana temuannya adalah bahwa memang keseimbangan primer itu tidak merespon belanja produktif jadi untuk uji kesinambungan fuzikal di Indonesia itu masih variabelnya semuanya seperti itu karena ketika kita tambahkan variabel jatuh ternyata memang tidak di respon oleh kesinambungan primer jadi disertasi saya amat jauh dari sempurna dan banyak sekali kekurangannya mengenai kesinambungan fuzikal karena masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melengkapi pengetahuan tentang itu terima kasih bunur saya doakan semoga dilanjutkan sehingga bisa mengubah yang disampaikan Pak Ahmad Mahwati dari dokter makro ke dokter publik mungkin terakhir bunur mungkin hampir sama dengan pertanyaan Prof. Subar dan Pak Ahmad itu jika itu ini sebagai pengambil kebijakan ini kan kondisinya penerimaan kontraksinya besar juga pengeluaran naik kalau Ibu sebagai pengambil kebijakan dalam kondisi seperti ini strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk menjamin bahwa ke depan itu kesinambungan fiskal bisa benar-benar tercapai apakah dengan mengelola penerimaan atau mengelola defisit atau mengelola belanja atau mengelola risiko fiskal namun skala penerimaan mana yang akan Ibu ambil agar kesinambungan fiskal dalam kondisi yang banyak permasalahan ini bisa benar-benar tercapai di masa yang akan datang jadi apa namanya apa yang harus dilakukan pada situasi seperti ini kalau rumah tangga biasa maka yang akan dilakukan biasanya adalah menghemat belanja tapi karena ini negara maka yang dilakukan saya setuju dengan Pak Ahmad Mahwati tadi adalah efisiensi belanja supaya tetap perekonomian bergerak sehingga keterpurukan itu bisa segera diatasi jadi lebih ke efisiasi belanja pilihannya terima kasih terima kasih terima kasih Bunur kata jawabannya sekian Prof. Saktur waktu saya kembalikan ke Prof. Saktur Nuri baik terima kasih agak lega ini ya Bunur baik sekalian untuk memberikan waktu kepada kami dalam menentukan hasil ujian ini ujian terbuka dinyatakan ditunda tim penguji keluar dari forum ujian terbuka untuk melakukan judisium kami mohon kepada tim penguji untuk memasuki forum judisium pada ruang breakout room tim penguji memasuki forum ujian terbuka ketua tim penguji membuka kembali ujian terbuka program dokter semoga rahmat 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 ujian terbuka dinyatakan di muka kembali ketua tim penguji memberitahukan hasil ujian terbuka semoga rahmat 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 saudari Nur Widyasuti setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian saudari maka dengan ini saudari dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan ketua tim penguji atas nama rektor Universitas Gajah Mada menyerahkan hasil judisium dan ijazah kepada dokter baru penyerahan ijazah virtual dilakukan dengan menampilkan ijazah versi virtual saudari Nur Widyasuti atas nama rektor Universitas Gajah Mada kami serahkan ijazah kepada saudara kopromotor menyampaikan pesan-pesan baik baik terima kasih atas waktunya untuk menyampaikan pesan-pesan kepada Bu sekarang saya panggil Dr. Nur Widya Setuti oke mungkin ini pertama kali saya bisa menyebut gelar dokter untuk Bunur dan sudah sah sekarang Bunur jadi saya mawakili Prof. Tri ini menyampaikan selamat untuk Bunur Widyasuti atas keberhasilannya meraih gelar dokter ilmu ekonomi dari FVP Universitas Gajah Mada melalui perjuangannya yang luar biasa ya Bunur jadi gelar dokter ilmu ekonomi ini tidak hanya sekedar memberikan tabel baru pada Bunur sekarang namanya bertambah di depannya gitu ya tetapi juga merupakan tanggung jawab baru pada Bunur untuk kemudian ketika Bunur mengekspresikan pemikiran atau ide di bidang ilmu ekonomi itu harus bertanggung jawab begitu Bunur jadi pemikiran atau ekspresi yang Ibu sampaikan dalam bentuk tulisan maupun tulisan itu menjadi amplified gitu ya karena Bunur adalah seorang doktor ilmu ekonomi lulusan UGM jadi ini saya berpesan pada Bunur untuk kemudian betul-betul responsible gitu terhadap apa yang disampaikan sesuai dengan keilmuan yang sudah Bunur pelajari selama ini sudah 5 tahun lebih menempa diri di program MD FVPUGM saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan selamat untuk sekali lagi untuk dokter Nur Widyastuti dan juga selamat untuk keluarga Bunur semua terima kasih saya kembalikan ke MC ketua ketua penguji menutup ujian terbuka program dokter sebelum ujian terbuka ini ditutup dengan ini diberitahukan bahwa saudari Nur Widyastuti adalah dokter ke 5006 yang lulus ujian di Universitas Gajah dan ke 295 yang lulus ujian di FVPUGM dengan mengucap Alhamdulillah dengan ini ujian terbuka dinyatakan ditutup tim penguji dipersilahkan memberikan ucapan selamat kepada dokter baru dengan dimulai dari ketua sidang kepada Bapak Profesor Catur Sugianto MAPHD kami persilahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Atas nama program dokter dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kami mengucapkan selamat kepada dokter Nur Widyastuti Selamat sukses untuk karir selanjutnya dimiakan juga kepada keluarga besar STI Widjawi Wah Ketua Ayasan Pak Ayik saya belum lihat tadi tapi Ketua STI Pak Subhan dan juga jajarannya selamat banyak prestasi yang dibuat bunur jadi semoga nanti Pak Ayik Pak Subhan juga berkenan untuk mengirimkan kembali staf belajar di program dokter maupun magister sains di FFBUPN Selamat sekali lagi silahkan berikutnya Prof. Tri mengucapkan selamat Terima kasih selanjutnya kepada Bapak Prof. Tri Widodo MAC PhD kami persilahkan Pak Tri tidak tersambung kayaknya baik kami lanjutkan kepada Bapak Ardianto Fitra DMA PhD kami persilahkan baik selamat ya bunur terima kasih terima kasih terima kasih selanjutnya kepada Bapak Prof. Dr. Samsu Barsaleh MSOV SC kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Jadi untuk Dr. Nur Widyah Tuti selamat kami bangga saya juga sangat apresiasi atas capaian saudara yang tertinggi di bidang akademik Insya Allah ilmu sudah dapatkan bermanfaat bagi musa dan bangsa di bidang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selanjutnya kepada Bapak Ahmad Akbar Susamto M. Phil PhD kami persilahkan Ya Bu Nur Widyah Tuti Bu Dr. Nur Widyah Tuti saya ucapkan selamat atas capaiannya semoga berkah dan bermanfaat Amin terima kasih selanjutnya kepada Ibu Sekar Utami Setia Tuti MS C PhD kami persilahkan Selamat Bu Dr. Nur Widyah Tuti Terima kasih Yang lain juga semoga ilmunya selalu bermanfaat selalu berkah dan barokah Amin Selamat Terima kasih Terima kasih Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Arti Diatun IGMA JPSD kami persilahkan Terima kasih Riana Saya ucapkan selamat kepada Ibu Dr. Nur Widyah Tuti Terima kasih I'm very proud of you dan seharusnya ini sangat inspiring bagi rekan-rekan yang lebih muda karena semangat Ibu Nur ini luar biasa dari awal sampai sampai akhir ini harusnya menjadi bagi yang muda-muda dan welcome to the club Dr. Nur Widyah Tuti Terima kasih Ibu Terima kasih Selanjutnya kepada Dr. Ahmad Mahfatih MA kami persilahkan Terima kasih Mbak Riana Mbak Riana ya saya panggling Bu Dr. Nur selamat ya sukses selalu terima kasih terima kasih Ibu acara selanjutnya adalah pengambilan seluruh sivitas akademika program Magister Science dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada mengucapkan selamat dan sukses kepada Dr. baru Dr. Nur Widyah Estruti serta mengucapkan selamat kembali dan mengabdi di instansi Ibu terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Selamat ya Bu Nur Terima kasih Pak Bu Nur Terima kasih Assalamualaikum